Informasi selanjutnya sodara, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang mahasiswa di Makassar, Solosi Selatan yang tidur saat mengikuti kegiatan penerimaan mahasiswa secara daring. Awalnya pihak kampus mengira mahasiswa ini pingsan, namun ternyata mahasiswa tersebut tertidur. Seorang mahasiswa kedapatan tertidur pula saat mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan secara daring Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini viral di media sosial. Wakil Ikan Tiga Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Abdullah Talib membenarkan kejadian tersebut. Awalnya, Muhammad Fikri, nama mahasiswa itu dikira pingsan saat melakukan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan secara daring. Namun akhirnya diketahui Fikri tertidur pulas. Meski demikian, pihak kampus menilai ketiduran merupakan hal yang wajar dan tak boleh disalahkan. Sebab bisa jadi mahasiswa itu mengalami kelelahan. Eh, langsung saya bilang, pingsan ya. Pingsan. Eh, astagfirullah. Ternyata, oh tidur kapan? Jadi, setelah itu saya konfirmasi. Ternyata analisa saya sebelumnya benar. Pertama, kemungkinan ini anak kasihan menunggu jaringan. Karena sudah jenuh, ya. Sejak jam 6.30 dia harus tempai di depan laptop. Dan tidak tidur malam, ketanya. Persiapan mana untuk pakai kopia yang harus ada pitanya, baju putih, dan seterusnya. Namanya mahasiswa baru itu kan orang yang paling taat, itu aturan. Sehingga kecapean, ya mungkin dia baru menunggu jaringan, ikut tiduran. Yang jelas saya tidak berniat untuk melecehkan, tapi ini sesuatu yang unik ya dalam hidup kami. Kini video yang diunggah di atmekasar underscore info sudah disukai lebih dari 383.000 warganet. Asis Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan